Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel sosmedmaster Nah di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara melabeli chat di whatsapp bisnis Nah fitur ini berguna buat teman-teman biar nanti teman-teman bisa membedakan mana pelanggan yang sudah bayar atau pelanggan baru Oke untuk caranya adalah pertama silahkan teman-teman pakai whatsapp bisnis terlebih dahulu Kemudian silahkan pilih chat mana yang ingin teman-teman lebeli ya Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Oke kita lanjutkan aja tutorialnya Pertama kita tahan aja chat mana yang ingin kita lebeli misalnya chat ini Maka nanti akan muncul icon label yang ini ya Kalian tinggal klik aja label Misalnya ini adalah pelanggan baru Kita klik aja seperti ini Dan pilih simpan Bahkan kita bisa melebeli baru disini ya Kita bisa buat label baru jika diperlukan Misal calon pembeli Kita simpan Nah kita bisa centang baru ya Kemudian tinggal kita simpan Dan nanti kita bisa melihat labelnya Di menu sini ya Ini sudah ada tandanya ya Karena ada muncul tanda seperti ini Kalau sudah kita labeli Atau kita bisa mengeceknya di tiga ayah untuk bojokan atas Dan kemudian disitu ada label Kita klik Maka akan muncul ya Satu item Satu item Satu itu Kita juga bisa menghapusnya Dan klik Dan kita bisa Hapus label ya Bisa melakukan hapus label Atau kita bisa klik lagi seperti itu Oke teman-teman Semoga tutorial yang bermanfaat Jangan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan Untuk baru seputar whatsapp Dan kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh